Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa rawan sih masyarakat Indonesia ini bisa mudah tertarik atau terbuai dengan fenomena semu ini? Sebenarnya tanpa Tinder Swindler pun ancaman ini besar sekali. Dan pada prinsipnya ini adalah satu rekesa sosial. Jadi rekesa sosial ini perlu menempatkan korbannya pada kondisi khusus. Jadi kalau Tinder Swindler ini adalah untuk mereka membutuhkan teman, membutuhkan pasangan atau teman gencang. Nah kondisi khusus inilah yang kita perlu berhati-hati jika bergabung ke dalamnya karena ini rentan dieksploitasi. Jadi kita perlu lakukan satu hal kalau di keuangan namanya KYC, Know Your Customer. Kalau ini KYD, Know Your Date. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi langkah-langkah apa saja sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Oke, kalau kita komparasi masa pra-pandemi dengan pada waktu pandemi tingkat kejalanan yang meningkat tidak? Kalau masa pra-pandemi dengan pandemi ini, sebenarnya tanpa pandemi ini penetrasi digital ini sudah sangat tinggi. Cepat atau lambat akan mengarah ke digital, tetapi karena adanya pandemi ini malah diakselerasi. Jadi bandolnya diayunkan dengan sangat cepat ke kanan. Bandol akan berbalik lagi, tetapi tidak mungkin akan berbalik ke tempat awalnya, tetapi akan di sebelah kanan. Jadi memang akan banyak sekali orang yang mengandalkan dunia digital dan memang perkembangan zaman sekarang, anak-anak di atas milenial sekarang sudah terlalu berkutat di dunia digital lagi. Nanti akan diperparah dengan metaverse. Jadi mereka ya arahnya akan hubungan sesama manusia akan sangat lebih berkurang. Sehingga mereka memang salah satunya lari ke aplikasi kencan ini. Nah ini yang perlu diperhatikan supaya KYD ini yang dilakukan dengan sangat baik, know your dates. Lalu aplikasi kencannya juga mungkin perlu melakukan penyaringan yang baik. Kalau bisa misalnya verifikasi dengan data kependutukan dan sejenisnya, sehingga secara tidak langsung sudah ada pengamanan awal gitu. Nah, kalau kita bicara ke dok, ini kan memang sulit dinotifikasi di awal ya, karena memang biasanya oknum itu membukusnya begitu cantik. Bagaimana agar para pengguna ini bisa terus aware, apalagi kalau kita melihat bersama tidak ada lagi simon-simon lain yang bisa dengan mudah menggapai korban-korbannya? Yang menjadi masalah memang pengguna media sosial, apalagi pengguna kencan itu adalah manusia. Manusia memiliki sifat dasar, mereka ingin mempercayai dan meyakini apa yang dilihatnya. Jadi, sedangkan kita tahu bahwa apa yang ada di media sosial itu adalah yang bagus-bagus saja. Kalau misalnya kita foto 3 foto, kita mau posting ke Facebook, pasti kita cari yang paling bagus. Kita jarang sekali lagi nangis terus kita posting di Facebook, Pasti kita posting ngeceria terus, posting sedang bahagia atau posting keren lagi di sini, nggak pernah miskin gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu disadari bahwa media sosial ini adalah dunia yang palsu gitu loh. Itu mungkin memberikan gambaran 10-20% dari yang realitanya. Jadi, jangan dipercaya, apalagi di situs kencan. Kalau di dunia media sosial 10-20% yang benar, di dunia kencan mungkin 5%, mungkin cuma 1% yang benar. Kenapa? Karena nampaknya mau cari teman kencan, ya pasti semua yang melihat yang bagus-bagus saja. Hal itu yang perlu disadari oleh pengguna aplikasi kencan. Nah, tapi parahnya lagi Pak Wafons, kalau kita lihat itu aplikasi yang digunakan, kalau kita belajar dari Tinder Swindler ya, aplikasi yang digunakan itu bahkan sudah resmi, sudah IPO lagi. Nah, harus seperti apa security yang ditingkatkan dari pihak aplikasi ini? Apakah bisa ditingkatkan atau justru dari penggunanya saja yang harus lebih aware? Dari pihak aplikasi bisa melakukan seperti tadi, verifikasi, know your customer. Jadi, mereka paling bisa KYC, minta verifikasi identitas. Tapi, kita lihat di film Tinder Swindler ini, identitasnya dia bisa palsukan. Jadi, dia aplikasinya Tinder ini sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi, dia memang punya paspor, dia bisa lolos gitu loh. Jadi, memang berikutnya memang lari ke penggunanya. Jadi, kamu harus verifikasi. Jadi, misalnya dia ngaku kerja di sini, lakukan pengecekan. Jadi, diam-diam cari cara yang smart untuk mengecek. Dia bilang kerja di sini, kalau perlu diam-diam ke kantor itu, lihat beberapa kali benar nggak dia kerja di sini, benar nggak tinggal di sini, atau cuma ngontrak atau apa. Jadi, itu yang perlu dilakukan. Jadi, yakini bahwa apa yang ditampilkan di media sosial, apalagi aplikasi kencan, itu sangat sedikit yang benar-benar sesuai kenyataan. Harus berpatokan seperti itu. Hal kedua yang perlu kita sadari, jika ingin mencari teman atau pasangan, yang baik adalah, a friend in need is a friend indeed. Jadi, kalau Anda sedang cakep, Anda sedang kaya, lalu dapat teman, rasanya dibandingkan dengan teman yang Anda dapatkan waktu Anda susah, waktu Anda jelek, itu lebih reliable teman yang Anda dapatkan waktu susah. Nah, sebenarnya, seperti itu yang perlu kita pegang erat-erat. Sedangkan di message itu semuanya yang dilihat, pas cakep, pas kaya, pas keren, ya menurut pengalaman itu, tidak mudah mencari teman sejati seperti itu ya. Betul. Pak Fons, kalau kita bicara soal regulasi perlindungan hukum terhadap korban begitu ya, kita kan selalu melihat, apakah begitu menggunakan aplikasi tersebut, pasti akan ada sejumlah regulasi yang kita kemudian klik yes if you agree, begitu ya, artinya itu adalah regulasi-regulasi yang sebenarnya kita sadari atau tidak kita sadari, kita approve di sana. Apakah regulasi yang kemudian kita approve itu juga, tanda kutip, menjamin perlindungan hukum, jika kemudian terjadi hal seperti yang banyak korban, menjadi korban dari penipuan berkedok ini? Dalam hal penipuan ini, sebenarnya pelaku penipuan sudah sangat smart, mereka tahu sekali celah-celah hukumnya, dan seperti contoh Tinder Swindler ini, yang ditipu adalah korbannya, korbannya memberikan uang, jadi dia tidak mengambil uang, dia tidak mencuri uang, tidak memalsukan tanda tangan atau apa, korbannya yang transfer, korbannya yang telpon ke bank untuk transfer uang, jadi memang penipunya tidak bisa disalahkan, ini sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi pada mobile banking, kejahatan mobile banking di Indonesia, mereka mencari korbannya di Twitter, jadi kalau kita mention, silakan Anda mention ke salah satu call centernya bank, tolong bantu saya untuk masalah ini, masalah rekening saya nyangkut, Anda akan langsung diserbu oleh pemalsu-pemalsu yang memasukkan diri sebagai call center, lalu Anda akan langsung dihubungi oleh WhatsApp, kenapa? Karena ini adalah calon yang sangat tepat untuk menjadi korban rekesa sosial, karena Anda sedang membutuhkan bantuan, dan Anda bersedia memberikan informasi, yang diincar kalau di dalam mobile banking ini adalah two-factor authentication-nya untuk mengambil uang Anda. Nah, sama seperti aplikasi kencan ini, jadi Anda perlu tahu bahwa Anda masuk ke aplikasi kencan, Anda jangan memberikan informasi yang sebenarnya, dan harus benar-benar berhati-hati, kalau misalnya mau ketemu, oke, kalau perlu ada teman dari jauh yang mengawal, kalau bisa ketemunya di tempat umum, atau hal-hal itu, jangan langsung naik gunung berdua, atau ini di tempat sepi, ya Anda akan rentan sekali, mudah menjadi korban kejahatan. Betul, artinya itu menjadi perhatian bersama untuk kita semua, untuk pemirsa mungkin di saat ini yang menggunakan aplikasi seperti itu, bahwa ketika kejadian hal buruk yang terjadi, kita tidak bisa kemudian menutup pihak aplikatornya, tapi justru dari diri kita, yang kemudian harus meningkatkan security di sana. Begitu ya Pak Wafons ya? Betul, pihak aplikator bisa melakukan maksimal, ya 20 persen, 30 persen lah, menurut saya 70 persen itu penggunanya. Karena seperti kasus yang Tinder Swindler ini, pihak aplikator sudah, bahkan paspornya sudah, dan orangnya sudah dapat ratingnya tinggi gitu, dan sudah keren gitu. Nah itu pihak aplikator sulit juga, kalau mereka terlalu ketat, nanti tidak ada yang mau pakai gitu loh. Kalau terlalu longgar, ya jadi banyak kejahatan, jadi memang posisi pihak aplikator juga, memang mereka harus menarik garis yang pas gitu. Kalau kita bicara soal regulasi hukum, penipu yang kemudian sudah jelas-jelas di sini melakukan tindakan, dan kemudian di proses hukum, bisa dijerat pasal apa saja? Kalau di kepolisian, biasanya ini adalah jerat penipuan, cuman yang jadi masalah itu harus ada korban, harus ada transfer, lalu kalau misalnya nominalnya tanggung, dari pihak kepolisian juga, dari pihak berwenang juga kesulitan. Kenapa? Karena jumlahnya sangat besar, jumlah kuantitasnya. Jadi biasanya yang akan cukup mudah ditindak lanjuti adalah, yang dari sisi kualitasnya sangat tinggi gitu. Jadi kalau penipuan-penipuan kecil, apalagi kalau kita berpacaran, terus oh kita sayang dengan teman kencan kita, kita bantu, lalu kita tertipu, sangat sulit bagi penegak hukum, untuk melakukan penegakan hukum. Lah kamu yang kasih uangnya, kamu yang transfer, lalu pelanggar hukumnya di mana gitu. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi memang penegak hukum juga kesulitan, kalau dalam hubungan pribadi kan sulit, kamu sudah kasih uang kok, kamu yang tanda tangan kok, kamu yang kirim kok, sekarang kamu bilang dia nipu gitu. Nah ini yang perlu disadari. Jadi dari awal pengguna aplikasi kencan ini, memang perlu menyadari. Kalau udah, kalau udah ngomong ujung-ujungnya uang, nah ekstra hati-hati gitu. Nah itu notifikasi awalnya yang harus kita pahami juga. Terima kasih Pak Alphonse Tanyo, sudah berpengaruh bersama kami dalam Sampagi Indonesia. Kita harapkan keamanan dalam diri, dan menggunakan setiap aplikasi apapun itu, tetap ditingkatkan di sini. Terima kasih Pak Alphonse Tanyo berpengaruh bersama dengan kami di Sampagi Indonesia.